Hai, aku mau kasih tau gimana caranya ngikat sepatu dengan tangan kiri dengan sepatu tali seperti ini saya kalau beli sepatu tali itu biasanya saya ganti talinya dengan tali yang khusus yang tidak harus diikat jadi kaki bisa masuk dan talinya cuma di slip-slip saja tapi ternyata tali itu tidak ada lagi aku bingung carinya dimana, di online juga gak bisa jadi saya coba, saya beli sepatu kayak gini sepatu yang aku suka warna warna ini dengan tali kita lihat ya, bisa gak? bisa sih pertama pasti kaki masuk dulu terus kita bagaimana caranya untuk membentuk pita membentuk pita tanpa dua tangan gak gampang loh, tapi ya itu berusaha bagaimana caranya kita pegang satu sedikit supaya agak sedikit tertarik lalu membentuk pita oke tuh, sudah kan? tapi ini belum kenceng jadi harus kencengin, gimana caranya? harusnya kan dua tangan ya tapi karena susah, susah satu tangan berarti saya harus bagaimana caranya supaya bisa mengencangkan tali ini pita ini, jadi saya copot lagi sepatunya terus saya gigit bentar tuh, setengah pikirnya yang cantik nih, sudah jadi tuh, cantik kan pitanya? dengan gigi tangan kiri dan gigi habis itu ya, kita masuk lagi kakinya ya oke, tuh cantik kan? cantik kan? tuh jadi, teka ke kiri nanti kaki sekarang lebih susah lagi sebentar ya nah, sekarang kaki kanan caranya sama tapi berbeda karena kaki saya lumpuh sebelah kanan ini gak berasa untuk masuk ke sepatu pun gak gampang jadi ya, kita balik ke tadi kayak tadi masukin sepatu dulu untuk ngepasin masuk sepatu kaki saya ke sepatu tanpa harus nanti buka tutup tali ini gak gampang ya, jadi masukin oke habis ini mulai lagi dengan apa membentuk pita seperti tadi ya ini juga gak gampang ini lebih-lebih kendor ya lebih-lebih kendor karena kaki saya yang kanan itu kan lumpuh itu menjadikan sedikit bengkak ya karena peredaran darahnya tidak terlalu bagus ya gara-gara lumpuh oke sekarang kita coba untuk mengikat pita dengan cara yang sama bagaimana caranya dengan satu tangan sebelah kiri sungguh tidak gampang apa yang saya bisa eh oke udah bentuk terus kita bentuk kita bentuk nah sudah mulai berbentuk nah ya tapi belum kencang gak bisa tali buat satu tangan untuk mengecangkan tali ini jadi jadi kayak tadi buka sepatu lagi terus gigi pakai gigi sebentar tuh tuh udah cantik kan udah masukin lagi nah masalahnya adalah kaki kanan yang lumpuh ini tuh gak berasa jadi saya harus bagaimana caranya kaki kanan yang lumpuh saya masukin sepatu saya masukin sepatu itu lebih susah daripada yang kaki kiri yang bisa mengerti gimana caranya menarik kakinya sendiri dan ini lebih keras lebih susah karena talinya sudah terikat ternyata cukup cepat oke lihat tuh keren kan itu pitanya jadi siapa bilang kita yang lumpuh tubuh kanan geras truk seperti saya tetap bisa ngapa-ngapain sendirian walaupun ini belajar ini jadi